Yang pertama, jujurlah kepada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan pernah menyesal. Kemudian yang ketiga, waktunya makan, makan. Waktunya sholat, sholat. Waktunya piknik, piknik. Waktunya tidur, tidur. Waktunya bahagia, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua. Dan juga selamat ulang tahun yang mungkin hari ini ada yang lagi ulang tahun diantara kalian semua. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, lancar urusan. Berkah usia, intinya, doa-doa terbaik untuk kalian semua. Dan yang baru bergabung di channel saya ini, saya ucapin selamat bergabung. Welcome to my channel. Semoga channelnya ini bermanfaat dan kalian bisa ambil manfaat dari channel saya ini. Oh iya, jangan lupa juga, tetap jaga protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu lagi apa? Memakai masker. Ya, walaupun sudah endemi, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan. Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Dan seperti biasa, saya mau kembali untuk review buku di kesempatan kali ini. Dan buku yang mau saya review kali ini adalah sebuah buku yang diberikan langsung oleh penulisnya kepada saya, Cile. Ya, karena emang beliau ini teman, sahabat, sekaligus guru saya, yaitu Mas Afrizal Itni. Dan buku yang mau saya review, yang pasti adalah buku karya dari beliau. Judul bukunya yaitu Spiritual Smart Journey. Ada yang sudah pernah dengar penulisnya? Ada yang sudah kenal dengan Mas Rizal, Afrizal Itni? Kalau belum, ya mudah-mudahan bisa berkenalan lewat karyanya, lewat bukunya ini. Kalau ada yang sudah kenal, coba tulis di kolom komentar. Siapa yang sudah kenal dengan Mas Afrizal Itni? Nah, saya mau mulai dari mana ya reviewnya? Oke, teman-teman semua. Walaupun bukunya Mas Afrizal Itni tadi itu judulnya, bahasa Inggris ya, Spiritual Smart Journey, 33 Catatan Hati Untuk Diri, tapi tenang aja, karena isi dari bukunya itu adalah bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa selain bahasa Indonesia? Ada juga, bahasa Inggris, tapi nggak banyak. Bahasa Jawa juga ada, tapi nggak banyak juga, cuma dua kata. Jadi, sebagian besar dominannya adalah bahasa Indonesia. Nah, terus kalau diperhatikan ya, bukunya Mas Afrizal Itni yang judulnya Spiritual Smart Journey tadi itu. antara cover yang digunakan untuk mencetak bukunya dengan judulnya, ini selaras, saya suka. Kalau dilihat ya, covernya ini. Mana ya? Nah, ini dia covernya. Ini kan di cover ada gambar ini ya, apa? Seperti telapak kaki ya, seperti jejak kaki, yang itu ya bisa menyimbolkan sebuah journey, sebuah perjalanan. Seperti dengan judul bukunya, yaitu Spiritual Smart Journey. Nah, kemudian bukunya ini sendiri, jenis covernya sih soft cover nih ya. Nah, kemudian totalnya itu ada sekitar 191 halaman, dan juga ada 33 bab. Sebenarnya bukan bab ya, Mas Afrizal Itni ini menuliskannya dengan 33 catatan. Sesuai dengan judulnya tadi, Spiritual Smart Journey, 33 catatan hati untuk diri. Nah, kemudian di buku ini, jenis apa ya, kertasnya itu ya nggak berwarna ya, jadi dia dicetak dengan hitam putih. Dan seperti pada buku-buku yang lainnya ya, karena ini maksudnya sebenarnya kategori buku yang ya bisa dikatakan spiritual motivation ya, walaupun memang ini bukunya sebenarnya adalah buku perenungan dari Mas Afrizal Itni dalam perjalanan hidupnya dia, tapi bisa dikatakan juga bagian dari apa ya, motivasi Islam ya, spiritual motivation gitu. Nah, nanti ketika kita baca bukunya itu, sebelum kita masuk ke bab, itu di awal bab, di awal bab itu dia ada semacam kayak quotes. Dan quotes itu yang bisa dikatakan, ya mewakili lah ya, intinya dia benang merah dari bab yang akan dibahasnya di dalam buku ini nanti. Dan juga ada gambar ilustrasinya ya dia, jadi setiap awal bab, sebelum kita membaca, itu ada semacam quotes-nya, dan di background quotes-nya itu ada gambar ilustrasi, yang mewakili dari pembahasan yang mau dibahas di masing-masing babnya itu. Nah, buku Spiritual Smart Journey ini sendiri diterbitin oleh PT Genetika Solusi Madani tahun 2020, dan didistributorin oleh Genetic Publishing. Nah, nanti kalian bisa cek ya IG-nya, Genetic Publishing, bisa cantum ini buku apa aja yang diterbitin sama Genetika Publishing. Nah, oke itu dari bukunya ya, sekarang saya yakin kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih konten atau isi dari buku Spiritual Smart Journey ini? Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti judul dari bukunya itu sendiri, yaitu Spiritual Smart Journey, Perjalanan, Nah, Mas Afrizal Idmi mengawali buku ini, pembahasan buku ini dengan perenungan beliau tentang penciptaan Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Ya, selayaknya perjalanan ya, selayaknya sebuah perjalanan. Sebagai mana sebuah perjalanan, ada titik awalnya, dan juga ada titik akhir, maka lewat buku ini, penulis juga coba untuk memulai pembahasannya, memulai perenungannya, yang kemudian dituliskan lewat buku ini, dimulai dengan mencoba untuk memahami makna dibalik penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Termasuk juga bagaimana kesabaran mereka berdua, yaitu kurang lebih selama 360 tahun, setelah mereka dipisahkan ya, setelah mereka dikeluarkan dari surga, karena kesalahan yang dilakukan. Nah, momen-momen itulah yang kemudian coba untuk Mas Afrizal itu ditangkap. Ada apa sih sebenarnya makna dibalik semua peristiwa itu? Nah, karena sesuai dengan judul buku ini, Spiritual Smart Journey, 33 catatan hati untuk diri, maka Mas Afrizal coba untuk menangkap makna apa yang bisa didapatkan dari semua peristiwa itu. Dan di akhir dari buku ini, Mas Rizal menutupnya dengan apa ya, sebuah kutipan. sebuah kutipan ya, kutipan atau apa ya. Kalau kalian pernah membaca buku 5 Rahasia Hidup Sebelum Mati yang ditulis oleh John Izzo, nah itulah Mas Afrizal coba untuk menutup perenungannya di buku ini dengan 5 Rahasia Hidup Sebelum Mati yang ditulis oleh John Izzo itu. dimana disini Mas Afrizal menuliskan dengan mengutip dari John Izzo itu ada 5 nih Rahasia Kehidupan Sebelum Matihan itu. Saya tidak akan menyebutkan, mendetailkannya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi, saya akan coba untuk memention apa aja sih 5-nya itu. Yang pertama, jujurlah kepada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan pernah menyesal. Kemudian yang ketiga, menjadi cinta. Become love. Jadi menjadi cinta ini sebenarnya menebarkan banyak cinta di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang keempat, nikmatilah hidup saat ini. Dan yang kelima, kok saya jadi lupa ya. Yang kelima itu adalah ya, memberi lebih banyak daripada menerima. Nah, itulah 5 rahasia hidup sebelum kematian. Nah, kemudian apalagi selain itu yang ditulis dalam buku ini, nggak hanya itu aja teman-teman sekalian. Jadi di dalam buku ini nanti kita akan atau lebih tepatnya sih Mas Rizal coba untuk membagikan, coba untuk share apa aja hasil perenungan beliau dalam menjalani kehidupan ini. Apa saja hasil perenungan beliau dalam menangkap pesan cinta dari Allah SWT atas semua peristiwa yang ada dalam hidupnya. seperti misalkan kalau dalam buku ini Mas Rizal juga mengatakan atau menceritakan pengalamannya bagaimana dia kemudian menemukan potensi terbaik yang ada di dirinya melalui guru-gurunya. Dan itu nanti kita juga bisa belajar dari sharing beliau di dalam buku ini tentang bagaimana caranya beliau bisa menemukan potensinya itu. lalu ketika kemudian setelah menemukan potensinya bagaimana kemudian Mas Rizal ini mencoba untuk mengambil peran terbaik yang bisa dilakukan sesuai dengan potensinya itu. Dan yang menarik juga di dalam buku ini terutama yang berkesan bagi saya itu adalah ketika Mas Rizal membagikan yang namanya itu ilmu klakson. Jadi maksudnya apa nih ilmu klakson itu? Jadi ketika kita memiliki potensi itu belum saatnya kita menggunakan ilmu padi tetapi kita menggunakan ilmu klakson. Kenapa aku pakai ilmu klakson? Ya seperti halnya klakson yang bisa berbunyi nah ketika kita punya potensi maka kita bunyikan potensi kita itu. Dengan cara apa bentuknya? Ya bisa dengan cara mewujudkan apa yang jadi ide apa yang jadi gagasan maupun menciptakan karya yang nyata. Nah baru setelah potensi kita itu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang banyak yang sudah terinspirasi dengan potensi kita barulah saatnya kita menggunakan ilmu padi yaitu semakin berisi semakin merunduk. Nah ini menarik nih. nah kemudian ada juga nih di buku ini yang menjadi apa ya menjadi favorit lah ya jadi favorit itu bagi saya adalah catatan dari mas Rizal tentang menjadi penyeru kebaikan dan juga tentang kalem saja. Maksudnya gimana menjadi penyeru kebaikan? jadi sebenarnya ketika kita sudah mengetahui nih apa yang jadi potensi kita sudah mengetahui peran kita dimana maka saatnya lah kita mengambil peran untuk menjadi penyeru kebaikan dan kita juga gak perlu merasa malu kita gak perlu merasa apa ya takut ketika menjadi penyeru kebaikan karena sebenarnya ada banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik tetapi mereka ya terang-terangan saja melakukannya itu apalagi kalau untuk menjadi penyeru kebaikan dimana itu adalah hal-hal yang baik maka ya kita gak perlu malu gak perlu khawatir dengan ucapan dengan respon yang akan diberikan oleh orang terhadap peran sebagai penyeru kebaikan yang kita lakukan itu dan juga satu lagi nih catatan dari mas Rizal yang tentang kalem saja ini saya saya suka nih kalem saja jadi di dalam buku ini mas Rizal coba untuk sharing bahwa ya sudah ketika kita menjalani hidup ini kita nikmatilah hidup ini kita syukuri hidup ini kita hadapi apapun yang terjadi dan kita juga jangan lupa untuk berbahagia gitu karena kalau hidup ini terlalu dipenuhi dengan keluhan-keluhan itu akan menguras energi rezeki yang akan mendatangi diri kita karena rezeki itu adalah sesuatu yang positif karena ya terlalu banyak mengeluh terlalu banyak keluhan-keluhan yang kita lakukan bisa jadi rezeki yang tadinya mau datang ke kita karena energi yang ada dalam diri kita itu energi yang nggak positif akhirnya ya sudah rezeki itu nggak jadi datang kepada diri kita jadi ya nikmati saja nikmati syukuri hadapi kemudian berbahagia waktunya makan makan waktunya sholat sholat waktunya piknik piknik waktunya tidur tidur waktunya bahagia bahagia ya kayak saya bahagia ketika bikin video ini atau dilihat oleh kalian oke oke teman-teman mungkin itu dulu ya review buku spiritual smart journey yang ditulis oleh sahabat saya ini mas Afrizal eat me mudah-mudahan reviewnya bermanfaat dan ya semoga saya bisa ketemu lagi dengan kalian lewat video ini menyapa kalian lagi lewat video saya ini di review buku saya yang selanjutnya jangan lupa ya teman-teman sekalian untuk klik untuk subscribe like share dan komen kalau video ini bermanfaat sampai ketemu di video-video saya berikutnya see you next video assalamualaikum 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 Terima kasih.